Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Yang kami hormati Ibu Bapak semuanya Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Monogiri bersama staff Dan yang kami hormati Ibu Bapak Pengawas, Penilik, Kepala SKP Kabupaten Monogiri Dan yang kami hormati Ibu Bapak semuanya GTK baik dari jenjang PAUD, SD, SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Monogiri Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali murid, tentunya bersama putra-putrinya yang kami cintai dan kami banggakan Sekabupaten Monogiri Senantiasa tak antintinya kita manjatkan rasa puji syukur kita Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang menghasilkan Kita selalu memanjatkan rasa syukur dengan mengucap Alhamdulillah Pada pagi hari ini di bulan Suci Ramadan kita dapat berjumpa kembali pada bulan April di tahun 2022 Bulan April adalah bulan berjarah bagi perempuan di seluruh Indonesia Mengingatkan kepada kita semuanya Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku Utamanya kita kaum perempuan terhadap sosok pahlawan bangsa Yang berjuang untuk emansipasi wanita Siapakah beliau? Beliau adalah Raden Ajeng Kartini Adalah sosok pahlawan emansipasi wanita Esensi perjuangan Raden Ajeng Kartini di zaman dulu Yang ini memperjuangkan inklusivitas perempuan Agar tidak lagi diekseklusifikan di masyarakat Sehingga Ibu bapak semuanya dan anak-anakku yang saat ini kami cintai dan selalu kami banggakan Muncullah istilah emansipasi wanita yang saat ini sudah diakomodasi secara legal dan formal di masyarakat Nah, anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan saya cintai Dimana saja pada jenjang formal maupun non-formal di pendidikan Kabupaten Monopili Kehadiran Raden Ajeng Kartini membuka pintu pergerakan kaum wanita Untuk merdeka dan dari belunggu kebodohan Pandangan Raden Ajeng Kartini tentang pendidikan Bahwa wanita sebagai pendidik pertama berperan dalam pembentukan watak putra-putrinya Kartini berpendapat membesarkan seorang anak adalah tugas besar Membentukkan keperibadian manusia pertama harus dan dari rumah Para calon ibu harus mendapatkan pendidikan dan pembinaan keluarga Nah, gagasan Raden Ajeng Kartini inilah yang menginspirasi kita semuanya kaum wanita Untuk pantang menyerah dan selalu berjuang Utamanya meraih pendidikan yang layak Seluruh pemirsa channel Youtube Dinas P dan Gawono Giri ofisil dimanapun Anda berada Seorang ibu adalah guru pertama bagi putra-putri kita Untuk mendapatkan pendidikan di rumah Selanjutnya, secara berjenjang, ibu bapak semuanya Putra-putri kita mengenyam pendidikan formal maupun pendidikan non-formal Bersama bapak ibu guru putra-putri kita, siswa-siswi kita Kita didik, kita bimbing dengan sebaik-baiknya Agar mereka menjadi pribadi yang sehat Pribadi yang bertakwa dan pribadi yang selalu berakal cerdas Kita wujudkan profil pelajar Pancasila Untuk mengentaskan kebodohan-kebodohan mereka Melalui emasipasi wanita Perjuangan Raden Ajeng Kartini selalu tidak kita bisa tinggalkan Sejarah selalu membawa kita bagaimana perjuangan seorang wanita Yang selalu membebaskan kebodohannya Baik dari tingkat rumah maupun pada masyarakat Ibu bapak yang kami hormati Ada hari ini kami mengucapkan selamat hari Kartini Kepada semua ibu dan perempuan di Kabupaten Hormkiri Hari Kartini kita jadikan momentum untuk meningkatkan rasa percaya diri Dan membangkitkan kualitas perempuan untuk terus berkarya Untuk terus berdaya membangun wanogiri Mari kita lanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini Untuk membesarkan anak-anak kita, putra putri kita Membebaskan belenggu kebodohan mereka Putra putri kita Bersama-sama kita turut serta dalam mencerdaskan bangsa Karena masa depan bangsa berada di pundak putra putri kita Sebagai generasi emas Tentunya dalam perjuangan di tahun 2045 Indonesia akan selalu jaya Estafet pendidikan tidak bisa berhenti begitu saja Karena sejatinya kita adalah pembelajar sepanjang hayat Melalui pendidikan kita lahirkan sosok-sosok Kartini Kartini modern yang menginspirasi Kartini yang istimewa Kartini yang luar biasa Semangat dengan sesanti Kunyawici sesarangan bangun pendidikan wanogiri Mari kita wujudkan Kartini-Kartini yang maju Kartini yang mandiri dan Kartini yang sejahtera Demikian yang bisa kami aturkan Terima kasih atas kebersamaannya Wabilai topik walidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton